Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT Berjumpa kembali bersama Ustaz dalam tema 7 Subtema 2 Pembelajaran SBDP Kali ini kita akan mempelajari tentang SBDP ya Sini Budaya dan Prakarya Kemudian sebelumnya kita akan baca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah di SBDP kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang pola lantai dalam tari Nah bisa dilihat kira-kira itu gambarnya mau narinya Nari apa itu kira-kira? Nah ada yang tahu? Nah pasti itu sudah kelihatan bahwa itu adalah Tari kupu-kupu Nah nanti Ustaz akan share video tari kupu-kupunya Berbentuk link Nanti di-share ketika pembelajaran Kalian sudah nonton video ini Nanti akan ada video terpisah Terkait tari kupu-kupu Dalam sebuah tarian terdapat gerakan Gerak berpindah Nah gerakan-gerakan berpindah disebut Atau tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis Garis yang dilalui oleh penari Saat melakukan gerak tari disebut pola lantai Jadi kesimpulannya Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat Nah kita ulangi lagi Bahwa kesimpulannya Dari pola lantai itu adalah Pola arah penari berpindah-pindah tempat Nah berikut adalah contoh pola lantai Yang dibuat oleh formasi penari Ada penari A, B, C, D Formasi penari membentuk lantai garis lurus ke depan Formasi berbentuk pola lantai bergaris diagonal itu menyamping Sedangkan ada yang ketiga Formasi penari membentuk pola lantai persegi Nah ada tiga pola secara umum ya Secara umumnya ada tiga pola yang kita bahas hari ini Berikut adalah contoh pola lantai Yang dibuat formasi penari Formasi penari membentuk pola lantai segi tiga Kemudian formasi penari membentuk pola lantai garis cicat Dan selanjutnya ada formasi penari membentuk pola lantai segi lima Tadi sudah tiga kita bahas Nah yang ini Dan keselanjutnya adalah yang ini Jadi ada enam ya Tadi tiga sekarang Tambah tiga jadi enam pola Nah setelah kita membahas pola Mempraktikan gerak dasar Tari daerah Gerak dasar itu apa? Gerak dasar merupakan suatu unsur utama dalam suatu tari Gerak dasar terdiri Nah gerak dasar tari daerah meliputi Satu gabungan dari kepala Gerak kepala Kemudian gabungan dari gerak tangan Ketiga gabungan dari gerak kaki Keempat gabungan dari gerak badan Bentuk gerakan setiap anggota tubuh Dalam suatu tari daerah beragam Yaitu gerak yang lemah lembut Gerakan menggentak Selanjutnya gerakan yang Memerlukan ruang luas atau sempit Tempo dari gerakan pun juga beragam Antara lain tempo cepat Sedang Dan lambat Menjelaskan iringan musik tarian daerah Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah Biasanya menggunakan alat musik tradisional Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah Akan membuat pementasan sebuah tari Menjadi lebih baik dan indah Nah jadi iringan musiknya pun Khas daerah tersebut juga Karena ini menjelaskan tari dan musik daerah Nah tugas menari kupu-kupu Tugas dikirimkan ke wali kelas Video contoh tarinya akan dikirim Link secara terpisah di video ini Nanti akan ada link untuk menari kupu-kupu Oke sekian dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh